Wali Kota Malang, Suti Yaji berupaya mendongkrak ekonomi wilayahnya lewat gelaran olahraga. Melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Malang, pihaknya mencanangkan untuk mengkolaborasikan setiap cabang olahraga dengan pariwisata atau sport turisme. Hal itu disampaikan Suti Yaji, usai pelantikan pengurus KONI Kota Malang periode 2023-2027 di gedung DPRD Kota setempat pada Kamis 15 Juni. Sekarang negara kita ini sudah menyadari bahwa devisa negara atau kekuatan keuangan negara salah satu yang kemarin mungkin kita pandang sebelah mata adalah pariwisata. Salah satu diantaranya adalah olahraga. Program ini disambut positif oleh Ketua KONI Kota Malang terpilih, Joni Sujad Moko. Menurutnya, guna mendukung sport turisme juga perlu dibarengi dengan prestasi dari para atlet. Kita bukan hanya pelatihan-pelatihan, tapi juga supaya gairah dari para atlet dan pelatihnya ada, itu harus banyak turnamen yang diselenggarakan di Malang. Nah, turnamen ini akan bergairah ketika bisa banyak penonton. Nah, itu kita kombin dengan suasana turisme. Guna merealisasikan semua itu, Pemkot Malang bakal memperbaiki dan atau menambah sarana-prasarana olahraga. Terlebih pada tahun 2025 nanti, Malang akan menjadi kandidat tuan rumah penyelenggaraan pekan olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaifullah Fandi, Kantor Berita Antara mewartakan.